Intro Memasuki tahun politik 2024, Polri menyatakan perlu adanya persiapan yang matang dalam melakukan pengamanan. Oleh karena itu, Polri berencana membeli sebuah unit pesawat untuk keperluan tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brick Genpol Ahmad Ramadan pada Jumat 14 Juli 2023 menyebut, Polri sangat memerlukan pesawat tersebut. Nantinya, pesawat yang dibeli bakal dimanfaatkan untuk transportasi dalam rangka supervise, kodal, dan mengangkut pasukan. Ahmad Ramadan menegaskan bahwa pesawat tersebut ke depannya tak hanya digunakan untuk pengamanan pemilu 2024 semata. Pesawat yang akan dibeli diproyeksikan untuk mengangkut bantuan kemanusiaan saat bencana alam, logistik, dan senyata ke daerah tujuan. Selama ini, pengangkutan barang-barang tersebut dinilai kurang memungkinkan jika harus menggunakan pesawat sipil. Ahmad menyebut, jika Polri menggunakan pesawat sipil, maka harus menyesuaikan jadwal penerbangan sipil. Biaya pembelian pesawat tersebut akan diambil dari anggaran tambahan menesak. Adapun, pagu anggaran pengadaan pesawat tersebut mencapai 1 triliun rupiah. Namun, biaya pembelian pesawat lebih kecil dari pagu tersebut. Sebelum membeli pesawat, Polri melakukan kajian dan konsultasi dengan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi penyusunan spek pesawat, pelaksanaan pengadaan, hingga pengadaan pengawasan modifikasi pesawat. Pesawat yang akan diboyong ke Indonesia adalah pesawat bekas jenis Boeing 737-800NG garis miring P7301. Terima kasih telah menonton!